Saat Belanda terusir oleh Jepang, sang menir dipulangkan ke negeri asalnya. Anjing-anjing itu dibiarkan begitu saja hingga kelaparan. Seiring berjadanya waktu, penduduk hutan tak lagi melihat keberadaan mereka yang raib entah kemana. Hingga di kemudian hari, para pencari kayu bakar mendengar langkingan menakutkan seolah datang dari alam lain, disertai teror kemunculan gerombolan anjing herdar siluman. Di antara hamparan pohon jatinnya yang dikenal sejak lama, di salah satu kawasan telah bercokol anjing siluman atau juga dikenal sebagai anjing jangkung. Sebuah kisah mencekam tentang hutan jati di kawasan loyang selatan. Ikuti kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaitan dengan cerita keberadaan anjing siluman di hutan jati yang termasuk kawasan hutan loyang, kecamatan Cikedung, Kabupaten Indra Mayu ini. Beberapa cerita berhasil kami himpun. Namun pilihan kami pada video ini adalah sebuah pengalaman horor menimpa seorang pencari kayu bakar. Asalloh benar Indra Mayu. Laki-laki bernama Darmaji yang kini sudah berusia senja, suatu hari mengalami sensasi mencekam luar biasa saat masih merambah kawasan hutan loyang dan bertemu dengan koloni siluman anjing jangkung. Berikut kisahnya. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman membantu channel kami agar tetap eksis dengan menekan tombol subscribe, like, lalu bagikan video ini agar semakin bermanfaat dan berbagi cakra olah sejarah dan budaya kita. Peristiwa ini terjadi di tahun 2001 silam. Saat hari pertama masuk kawasan hutan loyang yang rapat dan asing membuat aliran darah Darmaji mendesir. Ikrim hutan yang lembab dengan aromanya yang khas membuat jantung Darmaji berdekup. Apalagi lelaki parubaya ini merasa ada banyak pasang mata dari celah dedaunan seolah tengah mengawasi gerak geriknya. Berkat ketambahan dan didorong kebutuhan dapur, pekerja mencari kayu bakar di hutan loyang terus dipertahankan. Hingga tak terasa. Sudah dua bulan lebih, Darmaji menjalani aktivitas sebagai pencari kayu bakar di kawasan hutan jati. Bahkan ketika tetangganya mengikuti jejak Darmaji. Sehingga kini ia mendapatkan sahabat karib yang menjalani pekerjaan serupa. Biasanya sejak selepas subuh dengan sepeda ontelnya Darmaji dan teman-temannya sudah meluncur ke arah selatan menuju hutan. Namun entah hari itu disebabkan usai melihat saat berkunjung ke rumah kerabatnya yang kena musibah. Begitu pulang, ia tidur pulas hingga kesiangan. Begitu terbangun, Darmaji gelagapan. apalagi ia melirik jarum jam sudah menunjuk angka sembilan. Ia pastikan teman-temannya sudah sampai ke hutan. Setelah menyiapkan bekal dan segala sesuatunya, Darmaji langsung mengayuh sepeda menuju hutan. Singkat cerita, sekitar pukul dua belas tengah hari, Darmaji sudah sampai di hutan loyang. Dengan lumai, Darmaji menyusuri hutan jati loyang seorang diri. Entah sudah berapa puluh kilo, ia melangkah dengan sepeda ontelnya, menyusuri jalan setapak bekas alur air hujan menuju tengah kawasan hutan. Kondisinya sudah mulai letih. Sedangkan ketika temannya tak juga terlihat batang hidungnya. Tanpa terasa, kini langkah Darmaji semakin memasuki petakan jati paling dalam. Sebenarnya, selama dua bulan lebih, Darmaji belum pernah sekalipun berburu kayu bakar hingga jauh kepetakan itu. Tempat dimana oleh orang-orang yang ditemui sebagai kawasan terlarang. Tanpa pikir panjang, Darmaji mulai memotong kayu liar sebesar pahan. Namun, dikarenakan jarak yang terlalu jauh masuk kawasan, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Baru memotong-motong batang pohon diara. Suasana mulai tampak temaram. Pertanda, siang bergeser ke senja, dan tentunya suasana hutan segera berubah gelap. saat menatap langit dengan warna lembayung, seketika Darmaji mengakhir ke aktivitasnya, dua ikat batang kayu baujan sudah tergeletak di atas tanah. Saat itu, Darmaji dilanda kebimbangan. Apakah ia harus memikul kayu bakar keluar hutan atau meninggalkannya untuk diambil esok hari mengingat waktu sudah mulai tetang. Dalam keadaan bimbang, samar tapi pasti, pendengarannya menangkap suara rolongan anjing dari dalam hutan dengan jumlah banyak. Ya, rolongan itu begitu riuh bahkan disertai geraman dan dengusan. Sebuah rolongan panjang mendayu-dayu menyiriskan lebu. Sepontan Darmaji terkesian. Ia mencoba mengingat cerita dari teman-temannya tentang keberadaan kolonik anjing jangkung siluman. Di antara rolongan anjing itu, ia ber mendengar ketukan-ketukan berat menyerupai aktivitas penembangan kayu. Naluri Darmaji memerintahkan agar secepatnya memanjat pohon di kambinnya. Tanpa buang waktu, Darmaji segera memanjat pohon asam hingga ke cabang pohon paling tinggi. dengan dekuk jantung berdebar-debar Darmaji menatap ujung jalan setampak. Tak berapa lama dengan mata kepala ma sendiri ia saksikan ratusan anjing berukuran besar melalong riu. di belakangnya tampak sosok menyerupai laki-laki tinggi besar memanggul alat penerbang kayu melangkah kaku takubahnya sosok zombie dalam film dan yang membuat nyali darmaji ciut. Dari atas pohon ia saksikan ratusan pasang mata anjing liar itu memancarkan sinar merah sehingga sekiras menyerupai bari api dalam jumlah banyak. Dalam ketakutan luar biasa darmaji hanya mampu berdoa dalam hati sembari sepasang sangan memeluk keretan pokon asam sangat erat ia berharap kawanan ancak itu tak mencium keberadaannya seketika ratusan anjing liar sudah mengelilingi pokon yang jadikan perlindungan darmaji sosok laki-laki seram berkepala botak berdiri di bawah pohon jati pukur dengan tetap pemanggul alat penebangan bahunya darmaji konten panik manakala anjing-anjing itu serempak mendongakkan kepala ke arahnya bukan hanya mendongak seluruh anjing lainnya tampak berusaha memanjat pohon asam besar dimana darmaji berada darmaji terus berdoa dengan air bening mengucur dari sudut-sudut mata dingin setengah menangis ia mendoa agar anjing-anjing itu tak satupun yang mampu memanjat pohon kawalan anjing itu memang tak mampu berbuat banyak baru beberapa meter memanjat tubuh tidak kembali melorot ke tanah hamutan demikian dengan sosok anjing yang ukurannya jauh lebih besar kaki anjing berukuran sebesar kaki itu ternyata mahir memanjat pohon meski dengan susah payah cabang dengan cabang berhasil dilalui hingga semakin dekat mencapai cabang yang diinjak darmaji yang hanya butuh dua kali lompatan itu sianti demi sianti anjing berukuran paling besar itu semakin mendekati kaki darmaji tanpa bisa disegah sepasang kaki darmaji berketah hebat bercampur lemas bahkan serasa bertulang lagi detik berikutnya tiba-tiba pandangan darmaji semakin berkunang-kunang lututnya pun semakin goyah akhirnya secara perlahan lapak kaki darmaji tergelincir dari cabang pohon tak bisa dicegah tubuh darmaji ringan selasa layan dari ketinggian puluhan meter dan celakanya setan jatuh tubuh lagu lagu itu jatuh di tengah kerumunan anjing jangkung lalu apa yang terjadi orang mungkin menyangka kawan kawan anjing liar itu tentu berpesta pora menyatap daging segar tubuh darmaji dengan tarinya yang kokoh dan tajam tentu daging tubuh darmaji dalam sekejap sudah berpindah masuk ke perus kawan anjing lapar itu namun faktanya tidak demikian ternyata Tuhan punya kehendak lain inilah bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat direnungi sekenap hambanya bahwa hidup mati seseorang merupakan rahasia ilahi entah sudah berapa jam darmaji tak sederakan diri ia baru siuman saat bahunya ada yang menggunceng yah darmaji mulai terjaga dari pingsannya tubuhnya menggeliat merasakan sakit di bagian punggung akibat jatuh dari ketinggian pohon asam puluhan meter ia menoleh ke arah timur semasa matanya merasa pedih akibat pancaran cahaya matahari saat keningnya masih berkerut sepasang tangan membimbingnya untuk duduk darmaji baru bernafas lega manakala mendapati ketiga temannya mengambil posisi duduk di depannya rupanya hari dimana darmaji pergi karena sebab tertentu ketiga temannya yang biasa mencari kayu memang tak berangkat ke hutan namun hari itu ketiga teman darmaji sengaja mempercepat keberangkatan ke hutan lantaran malamnya menerima pengaduan dari istri darmaji jika suaminya belum pulang karena khawatir temannya mendapat musibah ketiga temannya ini sepakat berangkat ke hutan loyang pada jam tiga dini hari ketiganya terus menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui tiap hari saat di jalan itu tak menjumpai darmaji ketiganya sepakat menembus petakan hutan jati yang selama ini tak berani mereka masuki mereka menerobos melukar liar dan terus memacu semangat demi menemukan teman karibnya akhirnya ketiganya menemukan darmaji dalam keadaan meringkuk tak sadar di bawah pohon asap singkat kata untuk bisa pulang ke rumahnya adalah benar darmaji terpaksa ditandu karena selain tulang punggungnya yang retak lutut kaki kanannya pun lepas meski butuh waktu sebulanan kuna memulihkan kondisinya namun darmaji tetap bersyukur karena ia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah sehingga menuntunnya untuk semakin menunaikan ibadah sampai kapanpun peristiwa itu tetap membekas dalam ingatan darmaji kemudian memulai Allah Allah